Pernah denger kan kalau minuman pelancar head itu bisa meredakan nyeri PMS atau nyeri sebelum datang bulan? Nah, gimana nih kalau minuman ini bisa nggak ya untuk mencegah kehamilan? Yuk kita simak di video ini Hai, Assalamualaikum sahabat sehat, ketemu lagi nih sama saya Dr. Wedelia di channel Dr. WSP Apa kabarnya nih teman-teman semua? Nah, semoga selalu sehat ya Apakah benar minuman pelancar head itu bisa membantu untuk mencegah terjadinya kehamilan? Soalnya saya sering denger nih sentingan dari teman-teman yang bilang Dok, bisa nggak ya minuman pelancar head untuk mencegah kehamilan? Yuk coba kita bahas ya Minuman pelancar head yang beredar di pasaran itu biasanya berisi bahan-bahan herbal atau bahan alami nih Seperti kunyit, kemudian tamarin, asam jawa gitu ya Kemudian gula, kencur, ataupun kayu manis Jamu pelancar head ini biasanya disarankan untuk diminum 3-4 hari sebelum head pertama Nah, tidak hanya untuk meredakan nyeri PMS Tetapi jamu ini juga diklaim ya Bisa untuk membantu mengurangi aroma bau badan nih yang kurang sedap Atau bisa juga nih diklaim bisa mengatasi keputihan Dan uniknya lagi nih bahwa ada sebagian orang yang percaya Kalau minuman si pelancar head ini bisa juga nih untuk membantu mencegah kehamilan Jadi kenyataannya nih sampai saat ini ya Belum ditemukan bahwa adanya penelitian yang menunjukkan manfaat dari jamu pelancar head nih Untuk mencegah kehamilan sampai saat ini ya Namun ada penelitian nih yang menyatakan bahwa kunyit itu dapat mencegah terjadinya kehamilan Apabila dikonsumsi dengan dosis tertentu Nah, penelitian ini nih dilakukan di West Virginia University sekitar tahun 2011 Dia mengatakan nih, di dalam penelitian itu ya Mengatakan bahwa adanya kandungan senyawa atau suatu zat Yang dinamakan dengan diverul oil metan Yang terdapat pada kunyit itu dapat memperlambat si kerjanya sperma Penelitian ini mendapatkan teori tersebut Setelah melakukan penelitian dari sperma seorang pria Yang diambil dan diletakkan di dalam suatu tabung Jadi lewat laboratorium ya Kemudian diteteskan ekstra kunyit Nah, disitu terlihat adanya perlambatan dari kerja sperma tadi Pengujian ini dilakukan untuk melihat nih Motilitas atau pergerakan atau kecepatan dari sperma itu Apakah berpengaruh nih setelah diberikan ekstra kunyit atau kunyit dosis tinggi Ternyata memang dalam suatu uji laboratorium Itu ditemukan adanya perlambatan gerakan dari si sperma Setelah diberikan ekstra kunyit tadi Nah, sperma yang sudah mengalami perlambatan gerakannya tadi Itu kan akan tidak berhasil nih Agak susah ya dia untuk melakukan pembuahan Masuk ke tuba dan juga melakukan pembuahan ke sel telur Bisa juga dia mati di tengah jalan Karena gerakannya yang lambat tadi Selain itu, ternyata senyawa atau zat di ferro oil metan Yang terkandung di dalam kunyit Itu juga bisa menghambat terjadinya pematangan dari sel telur Atau menghambat terjadinya ovulasi Karena dia akan membuat si follicle tadi menjadi kecil Sehingga sulit nih untuk terjadi ovulasi Dan apabila ovulasi tidak terjadi Pembuahan juga sulit untuk terjadi Mirip ya kerjanya dengan yang tadi kan Dia bisa menghambat sel sperma Ternyata juga si di ferro oil metan juga Bisa menghambat terjadinya ovulasi Supaya tidak terjadi pembuahan Nah, dari teori-teori tersebut Itulah memunculkanlah anggapan Kalau si jamu pelancar head itu bisa mencegah terjadinya kehamilan Ya, karena dari teori tersebut Meski begitu belum ada ya penelitian yang valid nih Yang mengatakan bahwa jamu pelancar head ini Bisa untuk mencegah terjadinya kehamilan Jadi jika memang teman-teman sedang ingin mencegah kehamilan Atau menunda kehamilan untuk pasangan suami istri ya gitu ya Untuk menjarakan anaknya gitu ya Itu bisa saja kalian menggunakan KB aja nih Entah KB pil, KB hormon atau yang non-hormon gitu ya KB suntik, K implant atau IUD Konsultasi dulu dengan dokter kesayangan Anda Jadi kesimpulannya kontrasepsi lah Yang bisa untuk mencegah terjadinya kehamilan Bukan dengan jamu-jamuan gitu ya Kontrasepsinya apa nih dok? Kontrasepsinya bebas ya teman-teman Yang cocok sama teman-teman Kalau memang kalian tipenya yang inget gitu ya Boleh nih konsumsi pil Dan dilihat dulu juga nih Biasanya kan dokter juga akan memberikan pil Kemudian dilihat apakah ada efek samping Yang terlalu merugikan untuk teman-teman Kalau memang tidak ada bisa dilanjutkan Atau kontrasepsi yang lebih lama nih Jaraknya seperti IUD Atau pemasangan implant gitu ya Atau mungkin untuk pasangan suami istri Yang memang sudah tidak ingin punya keturunan ya Misalnya anaknya sudah banyak nih Jaraknya deket-deket juga Bisa memilih kontrasepsi mantap Baik dengan laki-laki ataupun yang perempuannya Yang penting konsultasi dulu Ke dokter kesayangan Anda Yang deket dengan teman-teman ya Oke teman-teman Semoga video saya kali ini bermanfaat Terima kasih ya untuk teman-teman Yang sudah menonton video ini Saya akhiri Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax